Terima kasih Jati, jangan sok berkuasa di rumah ini Ingat Bu, saya bukannya sok kuasa Tapi saya itu memang sudah berkuasa penuh atas makmur suami saya Harusnya ibu tuh yang ngaca Ibu sudah tidak punya hak apa-apa lagi sama makmur Pikir dong bu Ada apa sih nih? Pagi-pagi baru aja melek, udah pada ribut Ada apa sih Mer? Kamu tanya aja tuh sama ibu kamu yang mata duitan Bu, ada apa sih bu? Amor Ibu sudah tidak tahan lagi di rumah kamu Ibu mau kembali saja ke kampung Wah, bagus itu Pinter bu, bagus indahnya beneran Beri Ibu jangan pulang kampung bu Kalau ibu pulang kampung Nanti yang ngejagain Randy siapa? Gampang, gampang Kita bayar babysitter Ya? Mary, aku minta tolong ya Kalau aku lagi bicara sama ibu Jangan dipotong, ngerti? Serah Astaga 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 Bu Maafin Mary ya bu Dia sifatnya memang temerah mental bu Tapi hatinya baik kok bu Mana ada orang yang hatinya baik Yang mau membentak-bentak orang tua Apalagi ini adalah mertuanya Ibu kandung suaminya Astaga Ya ibu lebih sabar Ngalah sama Mary ya bu Ibu sudah sering mengalah Tapi kalau dia menganggap ibu adalah musuh Dan penghalang di rumah ini Coba Coba bagaimana Bagaimana Menghalangi langkah Mary Maksud ibu Kalau kamu pergi ke kantor Dia pergi entah kemana Ibu curiga dia pasti ada hubungan dengan mantan suaminya Mer Kamu gak ke kantor apa? Kalau aku pergi ke kantor Emang kerjaan kamu di rumah gak main aja sih Kamu kok nanyanya kayak gitu sih sama aku? Hah? Kamu curiga? Iya? Mary Apa aku gak boleh tanya? Seorang suami nanya ke istrinya Dan sebaliknya Apa itu gak wajar? Gak etis? Ya iya dong jelas gak wajar dan gak etis Kalau kamu bertanya seperti itu sama aku Curiga sama aku Itu sama aja Kamu itu melanggar hak azazi kebebasan manusia Ngerti kamu? Sekarang gini aja Aku mau balik tanya sama kamu Kenapa kamu nanyanya kayak gitu? Kamu curiga? Udah gak percaya lagi sama aku Hah? Jawab dong! Jangan kayak orang bego gitu Astagfirullahaladzim Mer Kemulang terhaluan Punya suami bisa cuma istifat aja Gak bisa yang lain Ini pasti ula mertua sialan itu Dia sengaja banget sih mengadukan kelakonku Agar si makmur benci sama aku Awas ya dia ya Pengen cepat mati ya Perempuan tua cerewet itu harus segera aku singkirkan Lama-lama makin benci Dendam dia sama dia Awas Entanda Iya Tunggu Terima kasih. Terima kasih. Ya, Mer. Halo? Kamu udah nyampe kantor? Udah, Mer. Kenapa, Mer? Enggak, aku mau izin keluar dulu ya. Kamu mau kemana? Aku mau keluar, mau beli makanan ikan, soalnya udah abis. Boleh ya? Mer, biar aku aja yang beli. Aduh, udah deh, biarin aku aja. Soalnya kalau nih ikan-ikan nungguin kamu pulang beliin makanan, mereka udah pada lemes, udah pada mati. Kan aku juga teleponnya dari rumah nih. Jadi, kamu kan percaya kan kalau aku gak kemana-mana? Ya, kalau kamu sampe gak ngijinin aku, kamu keterlaluan. Kamu jahat sama kamu, kamu otoriter. Boleh ya? Ya udah deh. Tapi kamu pulangnya jangan lama-lama ya. Oke, thank you. Mau kemana kamu? Loh, bukannya tadi ibu udah dengar saya mau pergi kemana? Kan tadi saya udah telpon sama suami saya. Ibu kan tadi nguping. Jadi, tau dong kalau saya mau pergi kemana? Loh, gak tau lagi. Ya Allah. Ikan kesayangan makmur, mati. Bang, berapa nih bang? Tuh bang. Eh bang, pak, pak. Pak, minyak laba lamanya, mbak. Minyak penyembur bulu, pak. Minyak laba-laba penyembur bulu, mbak. Minyak apa tadi? Minyak laba-laba penyembur bulu, mbak. Penyembur bulu? Ya. Ya, pak, emang saya buat apaan, pak? Siapa tau, buat oleh-oleh suami di rumah barangkali biar keren kayak saya ini, mbak. Dih, bapak. Suami saya tuh gak perlu obat-obat kayak gini udah keren banget, pak. Itu laba-laba ya? Iya. Dijual gak? Aduh, dijual tuh, mbak. Ini buat koleksi aja, pak. Pak, saya beli ya laba-labanya ya. Boleh ya, pak ya. Soalnya saya buat koleksi juga. Hai. Kok baru pulang? Ini udah wakunya mahrif loh. Tadi aku telepon ke HP kamu gak diangkat-angkat. Kamu kenal apa sih, Mer? Pertama, jalanan macet, ya. Yang kedua, aku gak berani akar telepon di dalam bus. Soalnya bahaya. Mer. Ikan mas kogiku mati. Betul kan? Coba. Kamu sih tadi pakai ngelarang-larang aku segala. Nih, kalau ada apa-apa di rumah, pasti aku kan yang disalahin. Padahal niatku baik aja. Nih, makanan ikan kamu. Bilang makasih, kak. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Hai. Tolong. Aduh, Mamur. Ibu. Ibu. Aduh, Mamur. Laba-laba besar banyak sekali. Dia menggerayangi seluruh tubib. Ii. Aduh. Laba-laba, bu. Iya. Aduh. Ini ada di sini pasti di tempat tidur nih. Coba kamu periksa. Tolong. Aduh. Yaudah deh. Mendingan ibu sama Rindi keluar dulu ya. Iya, iya. Bure. Sayang, sayang. Sayang. Sayang, sayang. Hati-hati ya. Laba-laba itu beracun. Ya. Astaghfirullah. Ya Allah, kenapa laba-laba beracun ini ada di kamar ibu? Sialan. Kok kayaknya dia seset aja sih itu perempuan tua? Apa nggak mempan kali ya digigit sama laba-laba? Ibu, ibu kok mukanya takut banget. Ada apa sih ibu? Ada orang yang mau mencelakakan aku. Mudah-mudahan orang itu matinya masuk ke neraka jahanan. Gimana? Hampir saja ibu dibunuh sama laba-laba beracun ini. Alhamdulillah. Lepasin! Gara! Lepasin! Masa aku nggak kebahagiaan sih! Aduh, kok sakit! Ibu! Ibu, bangun! Kau ngangguin olah, boy! Diam kamu! Pergi kamu! Canggak bila itu! Dasar anak prinsip! Pergi kamu! Pergi! Kamu sakit! Seribu jahat! Jahat! Kamu yang jahat! Dasar anak kurang ajar! Pergi kamu dari rumah ini! Prinsip! Hah! Lagi pagi udah pada ribut! Berisik tau nggak? Dia ini biang keroknya! Dasar anak prinsip! Hah! Kurang ajar kamu! Kamu jahat, Dit! Jahat! Aku nyesal kawin sama kamu! Tukang tipu! Eh, emangnya aku pikir aku bahagia menikah sama kamu. Hah? Lihat muka kamu aja. Aku memuntah tau nggak? Lagi-lagi jahat! Aku membuat hidup sama kamu! Ya udah, Lutuh pergi aja kamu dari sini! Repot amat sih! Kok? Kenapa kamu jahat banget sama aku? Ya, karena kamu kejam juga sama Ansori! Ansori itu dan lagingku! Anaknya mantan di sedihku! Tahu nggak? Terus apa bedanya dengan kengen dan olah? Kengen dan olah itu kan anak kamu juga! Karena aku nggak suka punya anak dari kamu! Kenapa dulu kamu kawirin aku? Kamu aja yang kejentilan! Dulu, kalau kamu yang kejent-kejent aku, mana mau aku meninggal sama kamu? Eh, kamu sama Merry, nggak ada apa-apa yang tau nggak? Eh, Doan, minum dong. Gimana minum banyak? Enak? Enak dong. Bapak dulu yang beli ya? Makanya dong. Ibu! Ibu! Ya umur sayang! Aku kangen sama ibu! Ibu juga, kamu sehat? Hah? Sehat? Sehat. Magi ngapain? Makan apa kamu? Banyak nggak makannya? Itu. Eh, eh! Halo, mas. Hai, mas. Gimana? Aman? Aman? Sekarang aku bisa pergi kemana aja aku mau. Karena makmur lebih percaya sama aku daripada ibunya yang brengsek. Ya, jadi dia belum mati juga? Terus rencana kamu sama yang laba-laba itu gimana? Eh, kalau yang satu itu aku gagal total. Sayang ya. Mer, nanti yang sorry tinggalnya sama kamu aja ya. Karena ibu tiri sekarang jahat banget. Memang kamu brengsek ya? Sorry, Mer. Sorry. Semua ini kan bukan keinginan kita. Mer, sekarang bapakku yang memisahkan kita. Udah lama meninggal. Jadi sekarang kita bisa sama-sama lagi, Mer. Oke. Tapi kita tetap harus menyingkirkan pasangan kita masing-masing dengan cara yang halus. Apapun alasannya, aku tidak akan pernah mau bercerai dari makmur. Karena aku menginginkan rumah dan hartanya utuh. Cuma buat aku, tanpa harus dibagi sama siapapun juga, termasuk Randy, anakku dan makmur. Ngerti kamu? Kan memang pada dasarnya kamu udah bangsat ya? Ngapain sih kamu pake kawin sama dia? Punya anak lagi dua? Hah? Mikir gak sih kamu? Maafin aku ya, Mer. Maafin aku. Eh, kamu tuh bisa cuma minta maaf aja. Mbak bisa menolong kamu. Asal kamu bisa kasih apa yang Mbak inginkan. Mbak, apa itu Mbak? Mudah-mudahan saja saya bisa memenuhi keinginan Mbak. Eh, kamu jangan ngomong seperti itu kalau mau minta tolong sama Mbak. Mbak ini bukan amatiran. Jangan berlagak seperti anak kecil kamu ya. Pokoknya kalau kamu mau minta tolong sama Mbak, kamu harus bisa sediakan apa yang Mbak inginkan. Maaf Mbak. Saya bukannya mau menyingkung perasanya Mbak. Maklum aja Mbak. Baru pertama kali ini saya berurusan dengan dukun Mbak. Tidak ada maklum-maklum. Ini bukan perkara gampang. Kalau sudah masuk ruangan ini artinya saya harus memberi makan para pembantu-pembantu saya. Ngerti gak kamu? Artinya ini. Pembantu, Mbak. Kamu gak percaya? Mau bukti? Hah? Sekarang, pejamkan matamu. Iya, Mbak. Sekarang buka matamu. Sekarang kamu percaya? Saya percaya, Mbak. Saya percaya banget, Mbak. Mereka maluk dari mana, Mbak? Yang jelas bukan manusia bodoh seperti kamu. Sekarang pejamkan matamu lagi. Sekarang buka matamu. Kamu ada uang lima juta? Lima juta, Mbak. Iya. Kalau mau proyek ngerjain istrimu itu beres. Dan jangan lupa, saya butuh darah tiga ayam cemani. Kamu harus juga sediakan, ya? Tiga darah ayam cemani. Saya gak berusaha mencarinya, Mbak. Iya. Bagus! Halo? Mary. Hei, kenapa? Mer, aku udah ketemu sama dukun yang bisa ngerjain istriku, Mer. Bagus itu. Terus gimana? Iya, tapi masalahnya... Aku butuh uang lima juta, Mer. Lima juta? Iya, lima juta. Udah gak bisa kurang lagi, Mer. Eh, coba ditawar dulu. Siapa tahu bisa lebih murah lagi. Aduh, banyak banget sih lima juta. Aku juga udah nawar mati-matian. Tapi sama sekali gak bisa kurang lagi. Emang udah segitu harganya. Lima juta, ya? Pokoknya, Mer, kamu harus diinduin duit lima juta sekarang juga. Kita ketemu lagi di kafe yang kemarin, ya? Yaudah lah, kalau gitu. Kamu tungguin aja, ya? Ya? Oke ya, sampai ketemu di sana, ya? Yuk, dadah. Mer, kamu mau sayang sama aku, kan? Iya, sayang kamu. Baik. Kok gak ngantor kamu? Mer, badanku lagi gak enak. Kepalaku lagi pusing. Eh, bilang aja kalau kamu tuh males cari duit. Aduh, Mer. Aku minta tolong ya. Kalau kamu ngomong sama suami, jangan ketus-ketus. Ya, gimana aku gak ketus orang kamunya aneh gitu? Udah jelas-jelas ini hari kerja, kamu malah minta libur. Mer, siapa yang libur? Di kantor kerjaan umpuk. Tapi kalau badan lagi gak enak, dipaksain, ntar kalau parah. Kan susah semua, ya kan? Eh, alasan basi, Tunga. Mer, aku sangat sayang sama kamu, Mer. Dan aku mencintai kamu. Tapi kalau pelakangan kamu seperti itu, aku rela kok, Mer. Nyariin kamu, Mer. Aku udah gak kuat di rumah tangga sekolah caranya seperti ini. Berengsek. Dia udah berani ya ngancem aku ya. Hah, ini pasti diajarin sama ibunya yang jelek. Siapa? Siapa? Sayang, maafin aku ya. Ya, tadi aku ngomongnya kasar sama kamu, ya? Pokoknya sekarang terserah kamu deh, maunya apa. Kalau gak, sekarang kita ke dokter aja, sayang ya. Biar kamu cepat sembuh. Kamu mau nemenin aku ke dokter? Oh, ya iyalah. Kamu kan suamiku. Jadi aku gak mau kamu tuh kenapa-napa, ya? Senyum dong, sayang. Hmm, gitu dong. Maafin aku ya. Aduh, gak bisa ketemu lagi sama Didit nih. Mana harus nyerahin duitnya lagi nih, pagi. Alah, mau doa lah. Ntar juga bisa. Yang penting, rencanaku gak boleh sampai berantakan. Yuk, kita siap-siap, yuk. Ayo, sayang, yuk. Ya ampun, Pak. Aduh, serem banget sih ini tempatnya. Pasti dukunnya lebih serem deh. Aku takut deh terus-serang deh, Pak. Makanya kamu gak usah ikutan. Seharusnya kamu terima beres aja, Mer. Hah? Terima beres? Terus aku ngasih duit 5 juta gitu aja sama kamu. Kamu itu mata duitan, sayang. Gak bisa liat duit. Makanya kan aku dulu jual diri karena kamu kan. Gak mau nyari duit. Aku jadi korban itu. Udah dong, sayang. Kamu gak usah ingetin yang dulu lagi deh. Yang penting sekarang, kamu masih sayangan sama aku. Ya iyalah, kayak gitu pakein nanya sih. Ah, kalau gak mana maulah aku hidup susah kayak gini sama kamu. Udah enak lah hidup aku yang dulu. Eh, tapi untungnya Bapak kamu cepet mati. Kalau gak nanti kita lama dong sama-samanya. Iya, ditambah lagi dengan Mbak Surip. Yang akan percepat hubungan kita kembali bersatu. Tapi aku heran sama kamu, Mer. Kenapa ya? Aku gak bisa lepas dari kamu. Aduh, kalau itu sih semua dunia juga udah tahu, sayang. Aku tuh paling cantik. Aku tuh paling seksi. Makanya gak bisa lepas, kan? Gere banget sih. Iya, emang iya kan? Udah justru aku yang mesti nanya. Kenapa aku suka sama kamu? Udah jelek. Udah gitu kering. Kamu nyari duit. Udah gitu kamu genit banget, kan? Tapi enak. Ada orang. I love you. I love you. I love you too. I love you too. Aku harus berhenti tempat di tengah atap rumah ini. Lalu setelah itu, aku harus menghadap ke utara. Mana utara? Ya, ini dia utara. Sekarang posisiku sudah tepat. Dan sekarang, aku masukkan serbuk ini ke dalam mangkuk yang berisikan darah ayam cemani ini. Lalu setelah itu, aku harus bertapas semalaman di atap rumah ini. Mudah-mudahan saja, gak ada orang lain yang melihat semua pekerjaanku ini. Kamu jangan khawatir akan ada orang yang melihatmu. Halimun gaib akan melindungimu dari pandangan mata manusia. Baik, baik. Saya siap. Saya siap. Ke mana, Pak Sulibnya? Hilang. Gak percuma buang duit lima juta. Kau dapat tukun canggih kayak begini. Gak percuma buang duit lima juta. Buang duit lima juta. Terima kasih. 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 Angkat dong Mer, ayo angkat. Terima kasih. 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 Makmur udah percaya dengan omongan Ibu sekarang, Bu Kalau Mary udah mengkhianati perkawinan, Bu Makmur, kamu jangan gegabah dulu Lihat dulu kenyataan dan kebenarannya Jangan sampai nanti kamu jadi salah kabah Tapi Makmur udah yakin, Bu, dengan keputusan Makmur Kan Ibu lihat sikap Mary sama Makmur seperti apa, Bu Apapun keputusan kamu, Ibu akan selalu mendukung kamu Tapi, kalau boleh Ibu kasih saran sama kamu Sholat istiqal dulu Setelah itu kamu bisa mengambil keputusan dengan tepat Karena apa yang terjadi dengan pilihan kamu itu Semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah, Satyang Mahsuci Malam ini hamba minta pertolonganmu, Ya Allah Bukalah pintu pemahaman lebar-lebar untuk diri hamba ini, Ya Allah Berilah hamba jalan keluar dari masalah berat yang sedang hamba alami ini Ya Allah, hanya engkau lah yang bisa menolong hamba dari segala kesulitan Dan bila hamba ketatapan hati untuk menutupkan pilihan ini, Ya Allah Amin Amin Ya roba alami Aku gak boleh kalah sama si Makmur Ada Eh, kalau main tuh lihat-lihat, kalau tangan ibu luka, kaki ibu luka, mau tahu jawab kamu Ada, 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 sakit, sakit, sakit Main tuh sana, jauh-jauh, jangan jauh-jauh, kenapa sih Eh, 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 apa-apaan sih kamu ini, ha? Apa-apaan, apa-apaan? Maksudnya aku campur deh, ya? Eh, sama anak kecil aja kamu sadis Hah, kamu tahu, dia ini cucuku, tahu Kalau kamu tidak suka dengan anak kamu sendiri, bukan begitu caranya, tahu Eh, terserah dong, anak-anak aku sendiri Ibu mendingan urusin aja diri ibu sendiri deh, ibu Usah jadi sok-sok pahlawan gitu deh, sok bayi Hmm, dasar perempuan biadab, tidak tahu diuntung Pantes aja makmur mau menceraikan kamu Resain Hmm, ibu pikir saya takut apa diceraiin sama makmur Enggak mau cerai-macerai aja Ibu tuh ya yang gak mikir gak pake otak Ibu tuh benah lu Numpang hidup sama saya Numpang tinggal di sini Ih, gak tau diri banget sih Enggak, balerat, sana men Eh, lu yang numpang, tahu gak? Nek, Randi gak mau sama ibu lagi, ibu jahat Dibercandain doang Pake marah Iya Terus, pake jewer kuping Emang orang itu begitu Makanya nanti Randi tinggal sama nenek Sama ayah juga Oh iya, tentu sama ayah Terserang, Lim Aku sudah tidak sanggup hidup dengan istri yang zulim Jujur aku ingin mencarikan Mary Tapi, aku belum cukup bukti untuk melaporkan ke BP4 Sungguh, Mas Saya gak tau banyak soal Mary, Mas Ayolah, Lin Sedikit saja informasi tentang Mary Membantu saya untuk mengugat Mary Tolonglah, Lin Ini demi masa depan kebaikan Randi, aku dan Mary Eh, Mas Makmur Mary memang pernah cerita sama saya Kalau dia masih mencintai mantan suaminya Karena perpisahan mereka berdua Bukan karena kemauan mereka berdua, Mas Tapi, dipaksain oleh Orang tuanya, Mas Jadi Jadi mereka ingin kembali lagi Kembali menjadi suami istri Jadi sekarang suami kamu itu sudah mengurus Reku keterian kamu Ya, bagus itu, Mak Bagus Kayaknya aku percuma ya ngomong panjang lebar sama kamu ya Kamu lupa apa? Aku kan udah bilang Aku gak mau bercerai dengan cara kayak gitu Ribet ngatur gono gininya Alah, aku tuh mau semua harta itu menjadi milikku Semuanya Karena itu udah jadi hatu Sorry, Ma, sorry Aku lupa itu Alah, gak usah pake mau-mauan segala lah Ah, ngorak banget sih Kampungan kamu ya Aku tau, Ma, aku tau Kita pake jalan yang pintas aja Ya, yang pasti jangan buat kamu bahaya Kita bayar, Ma, sorry Setuju? Kayaknya kalau kayak gitu Terlalu beresiko ya Aku gak mau tau jawab beneran deh Aku gak mau tau jawab apapun juga Udah biarin aja Makmur celaka sendiri Yaudah Kalau gitu kita biarin aja Sampai mati Kecelakaan Atau kita tunggu sampai dia mati tua Bisa kan? Aku mau nanya sama kamu ya Kamu tuh emang gobloknya dipihara dari kecil Apa emang udah keturunan sih? Tolol banget cedur Meri Jadi ini mantan suami kamu Ada apa, Bu? Astagfirullahaladzim Kenapa kamu ganggu istri saya? Hei Tadi kamu ngomong apa? Istri kamu Aduh, hati-hati ya Kalau ngomong hati-hati Kamu mau tau Siapa pria tampan di sebelah saya ini? Hah? Ini suamiku Suamiku tercinta Mimpi apa laki-laki jelek macam kamu Mau berpasangan dengan perempuan cantik seperti Meri? Kamu tuh ngaca dulu dong Ngaca! Bisa kan ngaca? Kalian berdua memang kejam Ya Allah Hanya kepada engkau lah Aku berserah diri Dari semua apa yang terjadi Bisa kan ngomong hati-hati ya Hei Kepada nonton semua sih Angkat dong Bantu aku angkut ke masakit, Kak Ayo angkut Ayo angkut Ayo angkut Bantu aku angkut Kita HC Kita mah 해� koko Angkut Angkut Ayo angkut Ayo angkut Ayo angkut Ianlya 越 Обlin Ayo angkut Amkut Suara akhir Bapak, suara akhir lagi. Nanti bawa bales, tenang aja. Mana, mana, mana. Ayo, mau terus, Pak. Pak RT, saya dengar dari masyarakat, katanya Ibu Meri kumpul kepol. Katanya dia kembali ke mantan suaminya. Kalau memang betul begitu, kenapa mereka nggak nikah saja, Pak RT? Pak, saya sudah dua kali ke rumah Ibu Meri. Tetapi tidak pernah ditanggapi secara serius. Jawabannya selalu, iya, iya, nanti. Masya Allah. Pak RT, apa mereka tuh tidak tahu kalau mereka berdua itu berzina? Itu kan berdosa, Pak. Saya juga sudah membicarakan itu ke mereka berdua. Tapi mereka tidak pernah menanggapinya. Situ tahu nggak apa memang pura-pura tidak tahu kalau ibu-ibu sini tidak suka agama kamu dan suami kamu yang beresak itu? Iya. Kamu itu bisa mengganggu ketentraman masyarakat di sini. Memangnya kamu nggak pernah belajar agama apa? Hei, saya belajar apa nggak belajar agama itu bukan urusan kalian bertiga. Ngapain sih pakai ngurusin keluarga saya? Urusin aja keluarga kalian sendiri, repot amat sih hidup di dunia ya. Hei, pergi dari sini. Saya tidak suka lihat lingkungan saya dikotori oleh orang-orang bejat. Pas itu bilang saya bejat? Eh, situ kalau jadi orang jangan sok suci ya. Kamu itu punya anak perempuan, punya anak perawan. Kok tiba-tiba anak kamu bunting? Nggak ada yang mau tanggung jawab, mau ditaruh di mana? Tunggu kamu sama lu, tanggung sama lu. Si Halan, kucak-kacakan muka lu, si Halan, dasar. Karena yang kau berani cakap. Yang belinya boleh bifat, yang proyokan sih bertiga. Makanya kalian berani apa kalau saya? Hah? Berani? Berani? Emang gue takut mau gertak sambal lu? Itu pikir gertak. Nih, kalau gue takut. Emang, enak. Sakit ya? Makanya ya, mulai sekarang, kalau kalian bertiga sosok-sok ngurusin keluarga saya lagi, saya bodoh tiga-tiganya. Ngerti? Kalau berapa kali yang bilang gini, jangan main sepede dalam rumah. Tapi masih aja. Dasar anak-anak tahu diuntung. Ini kan rumahnya Randy, Om. Apa kamu bilang? Kamu bilang ini rumah kamu. Enak aja. Kamu mau saya usil dari sini. Mau? Jangan, Om. Nanti Randy tinggal di mana? Tinggal aja sama nenek kamu yang gila itu di kuburan. Ada apaan sih, Pak? Ini, An. Anak kucing yang malah bertingkah. Hajar aja, Pak. Nggak ada kapok-kapoknya sih. An, jangan, An. Nanti oan mampus, kita juga yang repot. Yaudah, Pak. Usir aja. Ya, sebentar lagi, Pak. Usiran. Jadi, untuk menjaga keamanan di kampung ini, saya minta kepada pemuda-pemuda untuk melakukan si skamling. Jadi, tolong sampaikan kepada teman-teman semua di sini. Itu ya. Kenapa, Pertek? Nggak tahu ada sesuatu di bawah. Ya Allah. Itu kan ibu Ramita. Yang dalam gelukannya pasti mayatnya makmur. Masya Allah. Bagaimana caranya dia bisa membokar makam anaknya? Astagfirullah, Kenapa menantunya mengurusin mertuanya ini? Ya, sudahlah. Kalian pulang saja. Iya, beri. Saya akan bicara dengan ibu Mary. Ayo, mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau apa sih kalian kemari? Ibu Mary ada. Ngapain lagi sih kalian cari-cari Mary? Mau ngapain? Ada masalah apa? Ini masalah penting, Pak Didi. Masalah keluarga. Ustaz, keluarga. Keluarga siapa, Pertek? Ustaz. Tolong panggilkan dia sekarang. Bilang sama ibu Mary, kalau selama ini mertuanya yang berkeliaran itu telah membongkar kuburan anaknya sendiri. Cepat bilang sana. Eh, kau ada apa-apa di luar sana? Jangan libatan kami di sini. Itu masalahnya orang mati sama orang gila, tahu nggak? Di sini nggak terima yang gitu-gituan. Udah deh. Mendingan sekarang kalian berdua pergi dari sini. Ayo pergi. Baik, Pak Didi. Kami akan segera pergi. Tapi nanti, kalau ada kejadian, jangan salahkan kami. Ya, ya, ya. Pasti. Waalaikumsalam. Cepat pergi dari sini. Pak Ustaz. Sebenarnya saya ini tidak salah. Benar, Pak Ustaz. Demi Allah, saya ini sangat-sangat waras. Percayakan, Pak Ustaz? Alhamdulillah. Kalau memang Bu Ramita tidak apa-apa, saya mengucapkan syukur. Tapi kenapa, Bu? Ibu telah membuat diri ibu seolah-olah orang yang sudah tidak waras. Padahal agama melarang orang yang menyakiti dirinya sendiri. Sebenarnya, Pak Ustaz, saya sangat sayang dan cinta sekali sama anak saya. Dan cinta itu kan tidak bisa dibayar dengan apapun, kan, Pak Ustaz? Ya, benar. Nah, kalau saya seperti ini, itu karena saya tidak mendapatkan sesuatu yang bisa sanggup menggantikan cinta dan sayang saya terhadap Mak, Bu, Pak Ustaz. Bukankah masih ada Allah yang menciptakan, menghidupkan, dan mematikan semua makhluk ciptaannya atas gandanya sendiri? Atau Bu Ramita sudah lupa sama Allah? Ya, Bu? Makmur! Makmur! Kita menangmu peti. Eh, Makmur! Ini ibumu sayang. Tunggu, ibumu sayang, tunggu. Ah, 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 ah. Eh, 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 eh. La hawla wa la quatah illa billah. Saya heran ya sama Bapak ya. Bapak kok betah banget sih ke rumah ini kayak nggak punya kerjaan lain aja sih, Pak? Emang Bapak nggak posen apa dimarahin sama suami saya? Bagi saya itu bukan masalah, Bu Meri. Sebab berjihad di jalan Allah memang banyak risikonya. Kedatangan saya kemari bukan mau ikut campur urusan rumah tangga ibu. Bukan, Bu. Cuma saya menghimbau ibu supaya mengurusi mertua ibu dengan layak. Kasian dia, Bu. Maaf nih, Pak, ya. Rumah ini bukan tempat penampungan orang gila. Hubungan saya sama anaknya ibu itu hanya sebatas suami dan istri. Terikat perkawinan. Tapi setelah dia meninggal, yaudah dong, berarti udah selesai. Saya nggak punya hubungan apa-apa lagi. Kenapa Bu Meri berpikiran seperti itu, Bu? Tolong, Bu. Tolong pikirkan sekali lagi. Tidak baik menyianyikan orang tua. Mertua itu sama dengan ibunya, ibu sendiri, kan. Sob, kalau tidak ada dia, apa mungkin ibu bisa menikah dengan anaknya? Oh, justru bagus itu, Pak. Memang dari dulu, dari awal nih, Pak, ya. Saya memang udah ogah kawin sama makmur. Asal bapak tau aja. Ya Allah. Banyak sekali masalah yang akan dipertanggungjawabkan oleh perempuannya kepada kamu. Kanlah, ya Allah. Oh, ya Allah. Eh, jangan. Itu benda apa-apa. Jangan. Ya, jangan. Oh, ngapain sebenarnya ribut. Sini, biar amain-amain. Yap, ayo, kita makan. Kalah, Awan. An, Pak, makan ya, sayang? Iya, Ma. Ayo dong, ntar buru dingin semua nih. Sekarang kamu mainan puas, ya. Yalan, kita makan. Ayu, Pak. Enak banget sih, Ma, makanannya. Ya, celor. Apa, Ma? Nah, boleh. Masih ya, apa nasinya? Ma, Randy mau makan. Eh, main, Ma. Main aja. Nggak usah ikut-ikutan urusan orang sana. Main aja. Ya. Ya. Ma, Randy lapar. Eh, dibilangin ya. Main-main aja. Bisa aja cuma gendutin badan aja. Numpang makan dulu. Bersama main. Mulutku sakit. Dia sakit apa, dok? Radang usus besar, Pak. Karena sakit emaknya sudah akut. Dan dia menderita gizi buruk. Astroloji, rasanya mustahil anak ini kena penyakit seperti itu. Bisa saja, Pak. Kalau makan tidak teratur dan makanan miskin gizi. Masa rumah sebesar itu ada anak yang mengalami kurang gizi? Kesabaran saya sudah habis. Kehadiran Bapak di kampung sini membuat warga menjadi resah. Dia sudah memakan korban. PRT, kalau ngomong itu jangan sembarangan, PRT. Saya juga manusia, PRT. Perlakukan saya dengan baik dong, PRT. Siapa yang tidak memperlakukan Anda dengan tidak baik di sini? Anda tinggal di kampung ini selama dua tahun tanpa satu syarat apapun. Coba difikirkan hal itu. Saya itu enggak punya waktu untuk mikirin soal itu, PRT. Yang penting kan sekarang saya enggak pernah ganggu orang lain. Titik! Kamu lihat Randy. Randy masuk rumah sakit karena kekurangan gizi. Sebelum kamu datang ke kampung ini, dia tidak pernah sakit. PRT, kalau yang namanya Randy itu memang keturunan yang bergizi buruk, PRT. Kamu ini memang brengsek. Kamu ini kurang ajar. Kalau saya bukan RT di sini, saya ajak duel kamu sampai mampus. Jangan banyak ngomong, PRT. Saya tidak main-main sama kamu. Jangan beri di PRT. Kita coba yang tentu. Kita coba yang tentu. Wajar. Kita coba yang tentu sendiri. Sudah, stop. Aduh. Pak, Pak, Pak. Lepasin ya. Aduh, apa sih? Pada jatuh, semua sih jadi orang. Mama, mama, mama. Mama, lihat, mama. Gila, Pak. Mary. Saya ke sini untuk kasih tahu ibu. Kalau Randy telah masuk rumah sakit karena kekurangan gizi. Terus emangnya kelusan saya, Pak? Saya enggak mau tahu lagi tentang anak yang namanya Randy. Kalau bapak pengen ngasuh dia, ya bapak aja ngasuh sendiri. Saya pergi. Ibu Mary telah sesat. Kalau ibu tetap bertahan dengan sikap ibu seperti ini, ibu akan menyesal. Pak RT yang baik hati, mau sesat, mau enggak, itu urusan saya sendiri. Bukan urusan bapak. Jadi, beringat bapak pergi aja dari sini. Enggak usah ngurusin keluarga saya. Pergi. 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 Mau pergi. Enggak usah lihat-lihat gitu. Enggak usah pergi. Empur banget sih ngurusin kita, Pak. Kamu enggak apa-apa? Kamu lagian mukanya teriak mama, tolongin gitu sini. Kamu enggak bisa lihat orang senang apa ya mereka, ya? Kampungan banget sih. Minggir tangannya, minggir. Iya. Ma, kita itu udah gak aman tinggal di sini, Ma. Seharusnya rumah ini kita jual aja. Nanti tinggal di rumah kita aja. Rumahku maksudnya. Gitu, 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 gitu. Minggir dulu. Iya. Nanti perabotannya kita ganti sama yang baru. Pokoknya, Ma, kita bikin kenangan yang indah lagi di sana. Mau ya, Ma, ya? Ya, mau sih, Pak. Cuma nanti, Pak, ya. Kalau mama punya duit banyak, mama mau beli bom, terus mama mau ledakin orang-orang kampung biar mati semua. Lu banget aku. Sakit, 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 sakit. Oke, beneran ya? Iya dong, aduh. Maaf, beraya tadi kamu bicara. Yang banyak, sayang. Pak, rumah kita lebih nyaman daripada sebelumnya ya. Siapa dulu tukang solapnya? Aduh, sombong banget. Tapi itu, Pak, jangan lupa. Semur di belakang itu harus ditutupin. Toknya nanti dia main ke belakang bahaya soalnya. Bisa, kan? Mer, kamu nggak usah khawatir. Emangnya Ansori baru kali ini tinggal di sini. Kamu lupa, ya? Ya nggak, aku kan cuma nyingetin aja. Kenapa, sayang? Kenapaan? Ke belakang, Ma. Lagi sakit perut, nih. Ya, Pak, ya? Oh, yaudah, cepetan, cepetan. Yaudah. Cepetan. Eh, makan lagi sakit. Makanlah, Ma. Alhamdulillah. Mengajimu semakin lancar. Ya, nak, ya? Tapi, Pak Ustadz, Randy kangen sama ibu. Tapi, Randy heran. Ibu benci sama Randy. Jadi, kan Randy anak ibu. Ya Allah, ya Rahab. Lindungilah anak ini, Allah. Dan berharapkan dia. Masya Allah. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Bapak, Bapak. Bapak, bapak di bawah kemana, Pak? Bumuran. Anak kita udah mati, Ma. Bapak. Anak kita udah mati. Bapak. Bapak, jangan, Bapak. Nah. Nah, bangun. Alihat Mama nak bangun. Bapak, Bapak. Bapak. Bapak, Bapak. Ya. Nah, bangun, Bapak. Jangan, Bapak. Jangan, Bapak. Nah, bangunlah. Lihat Mama nak. Jangan tinggalin Mama nak. Pada saat ini. Tidak. Pada saat ini. Pak. Ya? Belum ada yang datang, Pak Ya, aku juga gak tahu, Mah Padahal aku udah undang semua tetangga yang ada di sekitar sini Tapi, tapi kenapa mereka gak ada yang datang, ya, Mah, ya? Mungkin mereka masih pada sholat isah kali, ya, Pak Ya, masa jam segini pada belum pulang sholat isahnya? Yang bener aja dong, Mah Shhh Kamu jangan banyak ngomong dulu, deh, Pak Rasanku lagi ngenak banget Enak, Mah Ya udah, kamu sabar ya, Mah Sabar ya, Mah Waalaikumsalam Ayo, silahkan masuk Apa? Apa? Ini yang kamu undang? Enggak, Mah Papa Papa sama sekali gak ngundang mereka, kok Ayo, deh Silahkan dimakan Sial banget, sih Kenapa sih aku sial terus hidupnya? Gak pernah dapat senang, dapat susah terus, dapat susah terus Posen banget aku hidup kayak gini Semua gara-gara Didit, tuh Suami, kok gak tahu diri Mer, tungguan yang kamu belum tidur Males Yaudah, kalau gitu aku boboin Mau ya? Eh, jijik banget sih pakai bercana kayak gitu Emak nih dengernya Eh, kamu itu bicara apa sih? Kok bicara yang ketus banget? Terserah aku dong, aku mau ngomong apa, kayak apa, kayak mengurusan kamu ini Apa? Eh, ini di tengah malam kayak begini, kamu hinduri? Enggak, orang aku ngomong sadar Cuma sayang ya, sadarnya aku tuh terlambat banget, tuh Terlambat Mer, kamu ngomong apa sih, Mer? Mer, coba kamu selet aku Selet aku Mau Mer, selet aku Gak mau, orang gak mau, kenapa sih masa-masa gak mau? Eh, kurang asir kamu ya Kalau dulu kamu jadi pelacur Kita gak akan berantakan kayak gini, Mer Ini sebagian-gara kamu, tau gak? Eh, kamu bilang aku apa tadi? Hah? Kamu bilang aku apa? Coba bilang lagi apa? Kamu tuh sampe gak tahu diri Lu mau hidup sama aku Kerja dong, cari apa, kek, apa, kek Kamu lebih baik mati, Mer Kamu gak bisa lepas diri aku, Mer Dit, kamu mau bunuh aku Bunuh, ayo bunuh Aku senang kalau aku mati Bunuh, aku memang mau mati Bunuh, ayo bunuh Mer, 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 mer Mer, 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 maafin aku, Mer Maafin aku, Mer Aku kira-lambat, Mer Aku sayang sama kamu Aku kira-kira sama kamu, Mer Maafin aku, ya Aku gak bunuh kayak gini lagi, Dit Ya, ya, sorry, supaya Aku kira sama kamu, Mer Sumpah aku kira sama kamu Udah sejap yang kayak gini Ya, ya, ya Aku tak mau mau hidup kayak gini lagi Ya, ya, maafin aku Nabi Khaydir alaihi salam Menjelaskan bahwa aku membunuh anak itu Karena apabila anak itu dewasa nanti Dia akan menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya Dan aku membangun rumah anak yatim itu Karena di rumah itu ada harta karun yang ditinggalkan orang tuanya Sehingga anak itu akan mendapatkan harta Dan sejak itu Nabi Musa alaihi salam Yakin bahwa Nabi Khaydir alaihi salam adalah Nabi yang paling tak kuat Kepada Allah Sekarang sudah mau maghrib Kita surat Ayo Pak Ustadz Masya Allah Ibu Mary Nak Sini nak Randy Ayo sama Ibu saya Ayo ini Ibumu Ayo salam tangannya dan siun Bapak mau dia jahat Bapak apakan anak saya Bapak sudah mencuci otak Randy ya Masya Allah Ibu ini bicara apa Bu Saya kira tadi Ibu datang kemari dengan maksud yang baik Kok jelas dong maksud saya baik kesini Makanya Pak saya datang kesini ingin menjemput Randy anak saya Syukurlah kalau begitu Tapi Kenapa caranya harus begini Bu Loh cara Bapak juga kayak gini Bapak tuh gak sadar Bapak sudah mencuci otak Randy Makanya dia gak mau lagi sama saya Demi Allah Wallahi wabilai Saya tidak pernah tahu Bapak lucu ya Bapak ngakunya seorang Ustadz Masa Bapak gak bisa baca pikiran orang sih Terserah Ibu mau bicara apa saja tentang saya Silahkan Gini aja Pak Ini alamat saya Dan tolong Bapak antarkan Randy secepat mungkin Insya Allah Nanti akan saya antarkan kesana Saya gak perlu kata-kata Insya Allah Pak Saya pegang janji Bapak Kalau sampai Bapak tidak mengantarkan Randy secepat mungkin Saya akan telpon polisi Dan saya akan bilang Kalau Bapak sudah menculik Randy anak saya Masya Allah Tabarakallah Darah Darah dari mana ini Ya ampun Minggu berdarah Ya ampun Pak Bapak Aduh ampun sakit banget Bapak Bapak Tolongin Mama Pak Aduh Aduh Kenapa sih Ma Gak tau Mama Mama sakit banget Ayo Ayo bitar dokter Ma yuk Ayo gak mau Ini pedas banget matanya Bapak tolongin dong Bapak ambilin air angkat sama Kapa Cepetan Ma Iya Ma Kupingku juga berdarah Ma Darahnya banyak sekali Ya ampun Rasanya pusing sekali Ma Ya ampun Bapak udah Bapak tolongin Mama dulu deh Nanti Mama tolongin Bapak Cepetan cepetan Bapak Cepetan cepetan Aduh ya Bapak panas di matanya Bapak Iya iya Sampai dong Ma Aduh ya Bapak cepetan Ini dikulbas-kulbasin aja nih Pelan-pelan Kamu yang tenang dong Aduh Kemarin Mama pikir sakit mata biasa Soalnya udah merah Terus Mama kasih obat Gak tau jadinya begini Mama kenapa sih Pak kupingnya Aku juga gak tau Ma Yang paling sampai sekarang Kupingku masih mengeluarkan Minyak darah Ma Aku pusing sekali Ma Mama ke dokter ya Ma Mama ke dokter Mama Gak mau kayak gini Cepetan cepat Itu mereka Pak Ustadz Alhamdulillah Kebetulan mereka ada Ibu Siapa Pak Itu dia Pak Ustadz Perti sama Randy Siapa Siapa Pak Iya anak kamu Randy 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 Ibu Ibu Ma Mama Mama Ibu Ma Ya ampun Ma Ibu! Ibu, Ibu, enak. Ibu, banyak salah, nak. Marangin Ibu. Marangin Ibu, enak ya. Ma! Ma! Ibu! Terima kasih. Mengapa kita bisa bahagia seperti apa yang kita impikan? Seharusnya kita menikah secara baik-baik, Mer. Kita nggak boleh kumpul kebob, Mer. Kita nggak boleh kumpul kebob. Aku tahu. Karena kita sepakat menolak pernikahan secara resmi. Aku juga tahu. Kalau kita sama-sama kecewa, Mer. Tapi kita kenapa takut dengan pernikahan, Mer? Kenapa? Kita tolong, Mer. Kita tolong. Kita tolong, Mer. Salah Allah ala Muhammad. Salah Allah alaihi wa sallim. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Erti, ada apa, Pak Erti? Begini, Pak Ustaz. Sebaiknya kita ambil lagi Randy dari tangan Pak Didit. Saya punya firasat buruk tentang dia. Tapi mudah-mudahan firasat saya ini salah. Rupanya Pak Erti khawatir ya. Randy yang kita titipkan kepada ayah tirinya. Begini, Pak. Kemarin saya ketemu dengan tetangganya Pak Didit. Dia cerita kalau Pak Didit itu menggunakan ilmu hitam untuk membunuh istrinya. No. Bukankah istrinya itu yang membunuh kedua anaknya, Pak Erti? Eh, secara kasat mata memang begitu. Tetapi secara gaib, dia itu menggunak-gunai istri pertamanya agar dapat bercerai. Dan kembali lagi ke almarhumah Bu Meri, Pak Ustaz. Kalau gitu kita langsung saja ke rumah Pak Didit, Pak. Baik, mari, Pak. Eh, bangun! Bangun! Kamu enak-enak tidur di sini ya. Kamu tahu, sekarang kamu tinggal sama siapa? Hah? Hah? Nggak tahu. Saya cuma anak yatim piatu. Orang tolol! Kalau kamu mau hidup sama aku, kamu harus jadi seperti aku! Ayo. Minum. Minum! Minum! Baunya enak, saya enggak suka. Ya, serang tolol! Kamu harus jadi bajingan! Itu namanya hidup! Ayo, minum! Tolong! Assalamualaikum! Tunggu di sini ya. Waspah luar. Ah, Pak Ustaz. KRT. Apa yang lagi datang kemari? Maaf, Pak Didit. Rendi ada? Ya, ada dong. Rumahnya! Nah, tapi sekarang dia lagi tidur. Mau apa? Pak Didit, mohon maaf sebelumnya, Pak. Tapi, Pak Didit, minum-minuman keras ya, Pak. Enggak. Emangnya kenapa, Pak Ustaz? Maaf, Pak. Kalau tidak salah, saya mencium bau alkohol yang begitu keras dari mulut Bapak. Ya kan, Pak? Nah, kalau gitu sekarang sama saya malik, kita minum. Mau kan? Ah, ayo! Astagfirullahaladzim. Pak Didit, ini bisa saja. Pak Didit, begini, Pak. Kami berdua datang kemari. Mau mengambil Rendi. Saya rasa biar dia sama saya, Pak. Saya yang mengurus dan memeliharanya, sampai dia besar sekalian. Gak bisa! Sialan kalian! Ayo! Sekarang kalian ambil anak itu. Tapi jangan cepat-cepat. Mulut kalian akan saya ajar. Mau! Ayo ambil anak itu! Pak Didit! Istighfar, Pak! Ngucap! Pak Didit, jangan berkasar seperti itu! Udahlah! Enggak usah banyak kamu, kalian! Sekarang kalian cepat-cepat. Ayo luar! Assalamualaikum. Kakak gue, ayo. Ini dia, ini dia cawan bajingan masa depan. Lihat nih, minum nih. Lihat, minum, lihat. Terus, 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 terus. Tuh, kan? Siapa dia, Bang? Dia ini anak sialan. Iya, Bang. Anak sialan dari orang tua sialan. Nah, tuh kan. Jawabannya Paten punya, kan? Kok, minum banyak lagi dong? Oh, senang aja, Red. Kita minum sampai pagi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbis. Amba mohonanku dan danzatmu, yang maha pengampur, ya Allah. Ampuni hambamu, ya Allah. Amba pun sudah berdosa, ya Allah, ya Rabbis. Amba telah menitipkan anak-anak ini tidak berdosa kepada seorang laki-laki membuat dosa. Ampuni aku, ya Allah. Apa saya harus bertaruh nyawa untuk merebut renyi dari tangan si brengsek itu? Kalau sampai saya harus melakukan itu, apakah saya tetap menjadi muslim yang baik? Muslim yang menyejukkan, memberikan kedamaian terhadap warga-warga saya? Saya harus punya cara lain untuk merekuh Randy dari tangan si Didit. Storan! Masih dong, kamu ngomongin dong lagi? Enggak, bos. Bus aja, bos. Tuh, lihat tuh, anakku. Lihat, lihat tuh, bantu. Itu tuh yang kecil tuh. Jagoan, kan? Ya betul, bos. Birip banget, ya. Begini caranya menghancurkan keturunan sainganku. Balas dendam dengan siapa aja. Termasuk sama si Mary yang udah jadi ulat tanah itu. Saya harus selamatkan anak ibu. Kalaupun saya sampai celaka, saya pasrahkan saja sama Allah. Ini, bang. Bismillahirrahmanirrahim. Mau mata nggak? Siapa? Masa kamu lupa? Ini Pak RT. Pak Ridwan. Pak RT, masa kamu kenal dia? Pak RT ini nih tuh. Apa kabar? Ya Allah, nak. Tingkah laku kamu jadi sangat dewasa sekarang. Pak Didit. Pak Didit. Siapa dulu dong gurunya? Didit, Pak Didit. Pak Didit. Pak Didit. Alhamdulillah. Pak Didit telah menjadi guru yang baik. Kalau begitu, apa yang Pak Didit ajarkan ke Randy, pasti dia cepat tanggap. Dia anaknya cerdas. Pak Didit. Pak RT, ngapain sih ngurusin anak kecil, Pak RT? Dia ini udah hidup dos. Untung, Pak RT. Udah syukur. Kalau Pak Didit tidak keberatan, saya dan Pak Ustadz ingin mengambil Randy. Kasian dia, Pak. Dia masih punya masa depan. Boleh. Boleh aja, ambil aja. Tapi, langkahin dulu. Mainnya Didit. Ren, lebih baik mendingan sekarang kamu usah Pak RT dari sini, Ren. Terima ternyata mati di sini, Ren. Kan gak asik. Iya kan? Pak RT, kamu mendingan pulang. Urusin KTP aja. Emang enak. Kita harus melakukan sesuatu. Kalau kita menkelantarkan anak yatim piatu itu, saya merasa sangat berdosa, Pak Ustadz. Pak RT. Dalam hal ini, tanggung jawab kita berdua sama beratnya. Tapi biar bagaimanapun, kita harus sabar. Kita berusaha bagaimana supaya bisa menarik perhatian anak itu agar kita bisa tempatkan dia di tempat yang diridahi oleh Allah. Bukan begitu, Pak RT. Baik, Pak Ustadz. Ah, anak aku adalah lelaki. Ya, akunya. Kamu apa, enggak, Ren? Lagunya, Ren? Di buai wanita. Ah, iya, itu dia. Di buai apa? Wanita. Terus, nganyi lagi dong, Ren. Om mau dengar lagi, Ren. Om, ada darah, Om. Ada. Darah. Darah? Ya ampun. Mampus aku. Darah dari mana ini? Om, kenapa Om? Om, kenapa? Om, kenapa? Om, kenapa Om. Om, kenapa. Om, kenapa. Om, kenapa. Om, om. hai 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih